Amin, selamat menikmati. Warga binaan Lapas Manokwari yang kabur ini merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi. Saat akan ditangkap di sebuah hotel di Makassar, pelaku bersama istrinya sempat bersembunyi di dekat tangga darurat. Usai ditangkap tersangka kemudian dibawa ke kantor polisi. Pelaku mengaku berhasil kabur memanfaatkan kelengahan petugas Lapas yang memberikan isin keluar untuk membeli pasir guna pembangunan gedung Lapas Manokwari. Pelaku kini dikembalikan ke Lapas Manokwari. Korupsi, Bapak. Sudah korupsi? Masa mana, ada jualan. Korupsi, Bapak. Sudah inkrah? Sudah inkrah, Bapak. Pertusan, keputusan? Pertusan, keunis 10 tahun sama yang pengganti, Bapak. Jadi, berapa korupsi, Bapak? Itu kalau korupsinya saya terus-terusan tidak rasakan, Bapak-uangnya. Berapa persen? Tuntutannya 7 M500 lebih, kan? Mekkebi. Itu dana apa, Pak? Dana PUPR, katanya. PUPR di Manokwari. Menokwari, Bapak. Di mana? Sorong, sorong. Untuk pidananya dia 10 tahun, baru menjalankan kurang 2 tahun, kurang sedikit. Jadi, nanti sisa pidananya bisa dilaksanakan kembali. Terima kasih. Jadi, pada saat itu dia alasan sakit, Pak, ya? Ya, alasannya karena kan pintu politik ini di samping kantor itu kan tebus langsung dengan pintu samping yang ada di perkantoran. Jadi, ada kelihatan pemintaan batu bela itu lebih lewat samping mobil. Jadi, intinya demikian. Jadi, petugas mungkin lalai atau apa dari bidang kesehatan. Jadi, mereka lewannya dari pintu samping tersebut bukan pintu utama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.